Desakan tersebut disampaikan Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur dalam hering yang digelar di kantor DPD Lombok Timur Senin pagi tadi. Mereka mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Lombok Timur untuk segera menggelar pemilihan Kepala Desa Serentak, untuk 53 desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 mendatang. Mereka meminta tenggat waktu Maret sampai April. Alasannya karena jika tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan jabatan Kepala Desa terlalu lama diisi oleh penjabat. Mengingat kondisi ketertiban dan keamanan tengah rawan jelang pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah Serentak, mereka mengklaim penjabat Kepala Desa tidak mampu memberikan jaminan keamanan terhadap desa yang dipimpin, jika dibandingkan dengan Kepala Desa Definitif. Ini saja, kan ada 53 desa yang berakhir pada tahun 2023 pada bulan Februari. Kita berharap tidak ada kosong jabatan institutu yang pertama, kedua mendekati tahapan pemilu. Untuk proses PNKD ini maksudnya? Ya, kita berharap sebenarnya proses PNKD ini lebih awal. Sementara itu menanggapi tuntutan FKKD Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas PMD Lombok Timur tidak berani memastikan kapan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk 50 desa tersebut. Karena saat ini proses masih dalam tahapan penyusunan rapor datang tentang Pilkades. Dan apa yang hari ini, cara informasi Kepala Desa terkait dengan pelaksanaan PNKD ini, kan kita sekarang ini sudah menyiapkan namanya repasional. Adanya perubahan perda, empat, tentang kata-cara pemilihan dan pemilihan. Alhamdulillah, ini kan beruntahan cepat selesai pembahasan dengan Dewan. Dan dari sisi tadi, diserangkan oleh PNKD Hukum, sudah sebuah kontaminisasi yang diperlukan tinggal dimasukkan ke Dewan.